Jajaran kepolisian daerah Jambi pada operasi Lilin akan fokus pada jalur lalu lintas yang rawan terjadi kecelakaan. Selain itu, petugas juga akan meningkatkan pengawasan pada sejumlah titik yang terdapat luapan air sungai Batanghari. Beberapa pekan terakhir intensitas hujan di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Mengenai hal tersebut, sejumlah titik rawan banjir di sepanjang aliran sungai Batanghari terus terdampak. Guna mengantisipasi dampak banjir dan pelaksanaan operasi Lilin tahun 2018, jajaran kepolisian daerah Jambi pada operasi Lilin akan fokus pada jalur lalu lintas yang rawan terjadi kecelakaan. Selain itu, petugas juga akan meningkatkan pengawasan pada sejumlah titik yang terdampak luapan air sungai Batanghari. Pada dalam beberapa waktu ke depan yang mungkin lalu lintas mungkin, terutama jalur-jalur mudik karena banyak kejadian sebelum operasinya ada beberapa kecelakaan kemarin kan. Ada korban jiwa juga, termasuk juga ini waran banjir mungkin di akhir tahun ini kalau masih ada banjir saya kira Polair, BPBD, SAR, dan pemerintah daerah TNI Polri semua siap untuk membantu mengevakuasi baik orang maupun barang. Hasar Patahangi, Cik TV melaporkan.